Pemirsa Presiden Jokowi Dodo melantik dua menteri dan tiga wakil menteri baru jajaran Kabinet Indonesia Maju. Salah satu menteri yang dilantik adalah Ketua Umum Pan Zulkifli Hasan. Presiden Jokowi Dodo resmi melantik dua menteri dan tiga wakil menteri baru di Istana Negara Jakarta. Dua nama baru dalam jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju Cili 3, yakni Ketua Umum DPP Pan Zulkifli Hasan dilantik sebagai Menteri Pertagangan menggantikan Muhammad Lutfi. Serta mantan Panglima TNI Marsikal Purn Hadi Cahyanto dilantik sebagai Menteri ATR BPN menggantikan Sofyan Jalil. Selain melantik dua menteri baru, Presiden Jokowi Dodo juga merombak jajaran tiga wakil menteri, yakni Raja Juli Antoni yang dilantik sebagai Wamen ATR BPN, Afrian Syahdur sebagai Wamen Ketenagakerjaan, serta John Wempi Wetipo yang dilantik sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri. Kita melihat semuanya rekam jejak, pengalaman, kemudian terutama untuk skill manajerial, karena sekarang memang bukan hanya makro saja, tapi mikronya juga harus secara detail dikerjakan. Ya, ini penuh apa namanya ya, tugas ya, amanah yang besar, dan kita tahu hari-hari ini kan soal minyak burang yang belum tuntas, kasihan rakyat kalau ini tidak kita selesaikan cepat. Yang pertama adalah menyelesaikan masalah sertifikat milik rakyat yang sampai saat ini sudah terrealisasi sebanyak 81 juta. Target yang ingin kita capai sebanyak 126 juta. Jadi sebab itu target pertama yang segera akan saya segera realisasikan, namun saya lihat di lapangan permasalahannya apa. Perombakan jajaran Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Indonesia Maju kali ini merupakan cilid ketiga pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf Amin. Perombakan ini diharapkan dapat menyelesaikan sejumlah permasalahan krusial terkait ketersediaan pangan serta kestabilan harga bahan pokok. Dari Jakarta, Nadia Valeri, Randi Anews melaporkan.